Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the conjunctions according Englishgrammarhere.com Conjunction, kata sambung, okay Despite, itu meskipun ya, despite Despite is used to introduce a fact that is in sharp, contrast with another fact Meskipun digunakan untuk memperkenalkan fakta yang sangat kontras dengan fakta lainnya Contohnya, despite all her fault, everybody likes him Ini kontras ya, fault dengan likes Meskipun fault, everybody likes, dia menyukainya Provide, disediakan Provide means if or only if Disediakan berarti jika atau hanya jika ya, contohnya They can listen to music provide they disturb nobody They can listen to music provided Provide they disturb nobody Itu provide, disediakan Okay, unless, kecuali kalau Unless means except on the condition that Except, kecuali ya Kecuali dengan syarat itu Contohnya, you don't need to go Kamu gak usah pergi Unless, kecuali you want to You wanna Kamu mau Kamu gak usah pergi, kecuali kamu mau Itu makanya unless Pakai unless Next, so So itu begitu atau juga So is used to show result So is used to show result Jadi digunakan untuk menunjukkan hasil Whoever say so is liar Whoever Siapapun yang mengatakan Ternyata bohong Whoever say so is liar Okay, next If, jika If is used to show condition Jika digunakan untuk menunjukkan kondisi Let me know if you go to school Let me know if you go to school Jadi, jika ini kata if Jika digunakan untuk menunjukkan kondisi Okay, next Yet, namun Yet show contrast or join opposite Yet, ini namun Menunjukkan kontras Atau bergabung Tapi berlawanan We haven't finished eating We haven't finished eating Belum selesai makan The watermelon yet Contras We haven't finished eating the watermelon yet Next, after, setelah Aftar tell us about order sequence Aftar memberi tahu kita tentang urutan Urutan Aftar itu setelah Ini memberikan tahu kita tentang sebuah urutan I can pass After the green light is on I can pass after the green light is on Saya dapat Melanjutkan perjalanan Melewati Setelah The green light Is on Menyala Next Because Karena Because is used to show reason Karena digunakan untuk menunjukkan alasan Jadi because ini digunakan untuk menunjukkan alasan She usually eats at home Because she likes cooking She usually eats at home Dia biasanya makan at home di rumah Karena Dikarenakan she likes cooking Dia suka memasak Next Although Meskipun Although Although is used to show To opposite statement Although itu digunakan untuk menunjukkan Dua pernyataan yang berlawanan Opposite Although he speaks seldom Meskipun dia berbicara jarang He says meaningful words He says meaningful words Ini berlawanan Speak seldom Bicara jarang Tapi sekali bicara meaningful words Ya kata-katanya penuh makna To memakai although Meskipun Next Whereas Atau sedangkan Whereas is used to show contrast Sedangkan Whereas Digunakan untuk menunjukkan contrast She is very funny Whereas is boring She is very funny Dia sangat lucu Ya Sedangkan he is boring Padahal dia membosankan Next Okay but But itu namun atau tetapi But it used to join To ideas That are opposite But it used to join To ideas That are opposite Tetapi Atau but Digunakan untuk menggabungkan Dua ide yang berlawanan I'm very hungry Saya sangat lapar But the fridge Lemari es is empty But the fridge Lemari es is empty Lapar tapi lemarinya Lemari esnya kosong Gabungkan Okay Next Beside Selain Beside mean In addition To Also It is a preposition Sebagai tambahan saja She speaks three languages Beside Spanish Spanish She speaks Dia berbicara Tiga bahasa Selain Bahasa Spanyol Okay Thank you for attention Don't forget Like, share, and subscribe Thank you for listening